Kaisang Bangarap angkat bicara terkait proses dirinya menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Putra Presiden Jokowi Dodo ini menolak bila proses dirinya menjadi ketum PSI terkesan ujuk-ujuk ad dan kilat. Hal tersebut diunggapkan Kaisang saat menjawab pertanyaan Yainal Abidin dari Organisasi Pemuda Muhammadiyah Lamongan dalam dialog kebangsaan yang dikiliar PSI bersama perwakilan organisasi masyarakat di salah satu hotel dan rumah makan yang berada di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu 2 Desember 2023. Kaisang lantas menjelaskan meskipun lama menjalin komunikasi dengan ketiga sosok tersebut namun dirinya memang tidak langsung masuk dan menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Terlebih, Kaisang mengaku menunggu restu dari istrinya Erina Gudono agar dirinya dapat menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Menurut Kaisang, dirinya pada saat itu diingatkan oleh Erina bila masih memiliki tanggung jawab sebagai investor perusahaan yang dipimpin olehnya. Kaisang juga enggan ambil pusing mengenai anggapan orang mengenai proses kilat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Kaisang menyatakan yang terpenting adalah dirinya mendapat dukungan dari internal partai serta dapat memberikan dampak positif terhadap PSI. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.